Persib sudah pilih pelatih baru musim depan. Para petinggi PT Persib Bandung bermartabat, PBB, sudah punya rencana pertemuan untuk mengevaluasi performa tim di Pentas Liga 1 2017. Rencananya, evaluasi tersebut akan dilakukan pekan depan dengan kemungkinannya, seperti disampaikan manajer Persib Umuh Muhtar digelar pada Rabu, tanggal 25 bulan 10 tahun 2017, di Jakarta atau Bandung. Rencana pekan depan kami semua dari jajaran PT PBB akan melakukan pertemuan membahas persiapan musim depan, termasuk masalah pelatih dan pemain-pemain musim depan, ujar Umuh. Umuh mengatakan, para petinggi di PT PBB juga sudah memegang beberapa nama pemain, termasuk pelatih yang masuk dalam pembahasan untuk musim depan. Namun, Umuh belum mau menyebutkan siapa sosok pelatih dan pemain yang menjadi bidikan itu. Saya tidak akan sebutkan nama-namanya karena baru sebatas rencananya saja dan kompetisi Liga 1 masih berjalan. Tapi memang dari sekarang manajemen mulai bergerak, jangan sampai terlambat seperti musim ini, ucap Umuh. Disinggung soal pemain bidikan, Umuh mengaku sudah ada pemain asing maupun lokal yang dihincar. Kalau bidikan memang ada, tapi belum pasti karena nanti kami harus berembuk dulu dengan jajaran manajemen lainnya, seperti Pak Glenn Sugita, termasuk dengan pelatih terpilih nanti, kata Umuh. Umuh pun berharap para pemain mampu tetap bermain maksimal hingga akhir musim meskipun ia merasa untuk masuk posisi 5 besar cukup sulit dengan Persib yang masih tertahan di posisi 11 klasemen sementara Liga 1 saat ini.